Alhamdulillah disini saya sudah berhasil mendapatkan saldo dana sebesar 60.000 rupiah hanya dari bermain game penghasil uang 2023 terbukti membayar. Jika teman-teman ingin juga mendapatkan saldo seperti ini silahkan simak videonya sampai selesai. Halo guys jadi pada video kali ini saya akan bahas lagi sebuah game penghasil uang 2023 terbukti membayar. Nah yang spesial dari aplikasi ini adalah ketika kita memainkan gamenya kita bakalan disuguhkan gameplay yang sangat seru. Nah gameplaynya itu mirip-mirip kayak game petualangan dimana nantinya kita bakalan dikasih sebuah karakter dan nanti kita bakalan berada di dalam sebuah bidang berbentuk kotak. Dan tugas kita itu adalah ngumpulin 3 bintang dan setelah bintang-bintangnya terkumpul kita bakalan dapat koin yang bisa ditukarkan menjadi saldo dana. Gimana? Mantap banget kan? Ingin tahu gimana caranya? Simak sampai selesai. Oke teman-teman jadi ini adalah tampilan awal dari aplikasinya. Nah jadi ketika kita pertama kali masuk ke dalam aplikasinya disini teman-teman akan melihat beberapa menu yang masih dalam bahasa Cina ya kalau nggak salah. Nah disini itu bisa kita ubah menjadi bahasa Inggris terlebih dahulu ya dengan cara klik menu pengaturan. Kemudian silahkan teman-teman klik menu yang ini dan bisa kita ubah terlebih dahulu ke bahasa Inggris ya karena saya belum terlalu mengerti bahasa Cina. Misalnya udah nantinya bisa kita close ya. Oke kemudian misalnya kita udah ubah bahasanya kita harus login terlebih dahulu ya. Nah cara loginnya silahkan teman-teman klik menu dana yang ada di pojok kanan ini ya yang ada di samping kanan ini. Kemudian nanti teman-teman bisa login terlebih dahulu ya. Nah disini teman-teman nanti cukup login menggunakan akun Google aja ya. Oke jadi nanti teman-teman silahkan login menggunakan akun Google yang udah teman-teman miliki. Nah misalnya teman-teman udah berhasil login kita akan kembali lagi ke tampilan awal seperti ini. Silahkan teman-teman klik menu play ya untuk langsung masuk ke dalam gamenya. Oke jadi disini kita udah masuk ke dalam gamenya. Jadi ini adalah tampilan awal gamenya. Sekarang kita udah berada di level 1. Nah disini ada tulisan this is you move the screen to collect stars. Ini adalah Anda geser layar untuk mengkoleksi bintang-bintang. Oke jadi tugas kita adalah ini ya menggeser layar dan nanti si karakter ini bakalan ngikutin arah yang kita gerakin itu supaya bisa mengambil bintang-bintang ini ya. Oke disini kita klik tab to continue terlebih dahulu untuk melihat perintah selanjutnya. Kemudian disini ada muncul lagi after collecting all the stars you can pass the level setelah mengkoleksi bintang-bintangnya Anda bisa melewati levelnya ya. Oh iya berarti setelah kita udah melewat bisa mengumpulkan bintang-bintangnya kita bisa melewati levelnya. Nah kemudian disini be aware that there may be plants or black holes. Oh ini artinya kurang lebih seperti ini ya. Hati-hati mungkin ada beberapa tanaman atau mungkin ada lubang hitam. Oke kita langsung tab to continue. Dan nanti teman-teman gak perlu khawatir ya karena disini bakalan dikasih petunjuknya. Nah disini kita arahkan sesuai dengan instruksi yang udah diberikan dari aplikasinya ya. Oke nah geser ke kanan seperti ini sampai nanti mentok ke bintangnya ya. Sekarang kita geser ke atas gini kita geser. Nah gitu ya. Oke kemudian kita geser ke kiri. Pokoknya kita cukup geser-geser layar aja seperti ini. Nah misalnya nanti kita udah selesai mengumpulkan tiga bintangnya. Kita bakalan dapat saldo koin dan dapat diamond tambahan ya. Dan nanti saldo koin ini itu bakalan bisa kita tukarkan menjadi saldo dana. Dan ini bisa kita gandakan dengan cara klik tombol yang ada di bawah ini. Dan nanti akan langsung digandakan setelah kita selesai menonton iklan ya. Nah seperti ini jadi mantap banget. Kemudian disini kita klik menu continue aja. Nah teman-teman bisa perhatikan disini langsung ditambahkan ke saldo akun kita ya. Langsung dapat 200 saldo koin tambahan. Oke jadi mantap banget. Kemudian di bagian bawah ini ada skill-skill yang bisa kita pelajari nantinya. Guna kelancaran kita bermain gamenya ya. Oke disini nanti teman-teman bisa pelajari terlebih dahulu. Tentunya ini skill-skill yang berguna banget. Guna kelancaran kita bermain gamenya ya. Oke kemudian di bagian bawah ini itu ada karakter-karakter ya. Ada banyak yang belum terbuka. Dan mungkin ini nanti akan terbuka. Seiring nanti kita naik levelnya ya teman-teman. Oke disini kemudian kita akan coba review menu-menu yang lain. Jadi disini ada juga menu sign in. Jadi kita bisa melakukan sign in selama 7 hari. Dan kita bakalan mendapatkan saldo diamond tambahan ya. Oke disini kita klik menu sign in. Mantap banget kita dapat saldo diamond. Oke kemudian selain menu sign in. Disini ada juga menu yang warna kuning ini. Coba kita klik ya. Oke. Oh ternyata ini menu lucky treasure chest. Jadi kita bisa mendapatkan hadiah dengan cara membuka lucky treasure-nya ini ya. Nah nanti setelah nonton iklan kita bakalan dapat hadiahnya. Nah disini kebetulan saya dapat hadiah saldo koin tambahan. Kita klik oke aja. Dan nanti bisa kita ulangi setiap 25 detik ya. Oke disini kita close dulu. Kemudian selain menu chest disini ada juga menu shop ya. Nah jadi nanti langsung ditambahkan ke dalam saldo akun kita ya. Oke disini ada juga menu shop. Dimana kita juga bisa mendapatkan saldo koin tambahan di menu shop ini ya. Nanti teman-teman bisa manfaatkan menu-menunya untuk mendapatkan saldo koin tambahan. Kemudian untuk melakukan penarikan gimana bang? Nah untuk melakukan penarikan. Teman-teman silahkan klik menu dana yang ada di samping kanan ini ya. Silahkan klik menu dana. Nah jadi ada dua syarat ketika kita ingin membuka menu penarikannya. Yang pertama kita harus login terlebih dahulu. Kemudian kita harus memainkan lucky draw sebanyak 6 kali ya. Oke jadi untuk memainkan lucky draw ini gampang banget. Nantinya supaya bisa berputar lucky drawnya kita klik tombol yang ada di bawah ini. Dan nanti rodanya akan berputar setelah kita nonton iklan ya. Oke disini kita coba aja. Kita coba klik. Nah nanti setelah kita udah nonton iklan maka rodanya bakalan berputar. Dan kita bakalan mendapatkan hadiah ya. Bisa berupa diamond kayak bentuk love ini. Ataupun bisa juga kita mendapatkan saldo koin tambahan. Oke jadi untuk lucky drawnya ini bisa kita ulangi setiap 20 detik ya. Nah disini nanti akan ada hitungan mundurnya. Jadi untuk mempersingkat waktu disini saya skip aja prosesnya. Dan misalnya udah 6 kali teman-teman melakukan lucky draw. Memainkan lucky draw. Nanti silahkan di close. Kemudian klik lagi menu dananya. Maka nanti akan berubah centang seperti ini. Kemudian silahkan teman-teman klik menu activate now. Untuk membuka menu penarikannya. Nah disini kita tunggu loadingnya sampai selesai. Jadi misalnya udah tampilannya seperti ini. Artinya menu penarikannya sudah berhasil terbuka ya. Nah disini kita klik menu withdraw aja. Dan disini ada 5 ya. Ada 5 metode penarikan. Ada Paypal, Geek Cash, Payeer, Dana, dan TRX Tron ya. Nah disini kita coba pilih yang Dana aja. Dan untuk minimal penarikannya itu mulai dari 3.000 rupiah aja. 8.000 rupiah, 35.000 dan maksimal 60.000 setiap harinya ya teman-teman. Semakin lama teman-teman bermain game-nya maka semakin banyak juga koin yang akan teman-teman dapatkan. Dan untuk melakukan penarikan nanti silahkan masukkan nomor akun dana kita di kolom yang ini. Dan pastikan kita pilih kurensi yang IDR. Misalnya udah nanti kita klik menu withdraw now ya. Kita klik menu withdraw now ya. Oke. Jadi sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika terdapat kesalahan dalam penjelasan saya, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.